Akhir pekan di Yogyakarta bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya bisa datang ke Indonesian Custom Culture Festival 2017 atau Custom Fest. Acara ini sendiri merupakan kompetisi motor custom dan pameran custom terbesar se-Indonesia. Nah di tahun 2017 ini merupakan tahun ke-6 penyelenggaraannya ya dan mengangkat tema no boundaries atau tanpa batas. Sedikitnya bisa dilihat di sekitar saya itu ada 150 motor dan 40 mobil yang sudah dimodifikasi. Nantinya ini saling beradu untuk merebut hati para juri karena apa pemetangnya nanti di akhir acara ini akan ada 12 peserta yang dikirimkan ke Jepang atau tempatnya di Tiongohama untuk mengikuti ajang custom tingkat dunia. Digelar selama 2 hari ada banyak banget acara-acara seru di dalamnya. Di antaranya ada custom bike show yang dibagi berdasarkan frame, engine, transmission dan juga bodywalksnya. Ada juga car show dan yang paling unik itu ada modifikasi dari sepeda mini. Lucu banget jadi kalau misalkan saya yang punya saya nggak mau pakai tuh karena lucu banget jadi rasanya pengen dipajang aja ya. Nah kalau misalkan datang ke sini udah lihat pameran kemudian lapar ya di luar sudah disediakan food court jadi bisa makan makanan khas Jogja di sana. Dan yang paling penting lagi buat yang bawa anak-anak bisa banget karena di luar itu ada kids playground yang bisa dimanfaatkan. Langsung datang ke sini bayar tiketnya cuma Rp50.000 saja. Nah acaranya masih buka sampai nanti jam 10 malam. Auleriski Sebastian Dimas melaporkan untuk NET.